Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa bisa kita menginstall Windows 7 di partition steel GPT atau UV Hai sebelum saya jawab kita cek dulu properti Windows 7 dan kita cek style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya caranya kita klik file explore Hai kemudian komputer kita klik kanan Hai kemudian properti disini terlihat ya temen-temen edisinya Windows 7 profesional Hai untuk tipe operating systemnya 64 bit Hai selanjutnya properti Windows kita klik Hai selanjutnya kita cek style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya caranya komputer kita klik kanan Hai kemudian menit Hai selanjutnya dis manajemen kita klik Hai selanjutnya harddisk atau SSD kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian properti Hai selanjutnya Hai selanjutnya tab volume kita klik Hai nah disini terlihat ya temen-temen stel partisi harddisk atau SSD pada laptop saya Hai untuk stel partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan GPT ya temen-temen Hai jadi jawabannya kita bisa install Windows 7 di harddisk atau SSD yang stel partisinya menggunakan GPT atau UV ya Hai selanjutnya kita klik Hai kemudian komputer manajemen kita klik Hai ingat ya temen-temen hanya Windows 7 64 bit yang support GPT atau UV ya Hai lalu bagaimana cara membuat botable flash disk Windows 7 dengan mode UV Hai atau target partisi harddisk atau SSD nya menggunakan GPT Hai pertama-tama temen-temen silahkan download iso Windows 7 64 bit Hai dan download juga rufus versi 3.22 portable ya temen-temen Hai untuk link download rufus semua versi ada di halaman deskripsi video tutorial ini ya Hai bagi temen-temen yang mengalami kesulitan silahkan hubungi kami Hai disini saya anggap temen-temen sudah mendownload iso Windows 7 64 bit dan rufus ya Hai selanjutnya kita buat botable flash disk Hai caranya kita klik file explore Hai selanjutnya kita colokan flash disk yang akan kita buat botable ya temen-temen Hai terlihat ya temen-temen flash disk sudah terbaca oleh Windows Hai apabila tampil seperti ini kita close saja ya temen-temen Hai selanjutnya flash disk nya kita klik Hai nah disini apabila ada data penting Hai bagi temen-temen yang belum mem-backup data flash disk nya silahkan di-backup dulu ya Hai karena pada saat membuat botable flash disk nanti flash disk otomatis akan di format ya temen-temen Hai untuk saya datanya akan saya backup ke local disd ya temen-temen caranya kita tekan ctrl-a pada keyboard Hai selanjutnya kita klik kanan Hai kemudian copy selanjutnya local disd kita klik Hai selanjutnya kita buat folder baru Hai caranya kita klik kanan kemudian new kemudian folder selanjutnya beri nama backup data FDD Hai selanjutnya klik saja di dalam folder selanjutnya foldernya kita buka caranya double-click selanjutnya kita klik kanan kemudian paste Hai terlihat ya temen-temen sudah selesai selanjutnya kita klik download selanjutnya kita jalankan rufus caranya rufus kita klik kemudian kita klik kanan kemudian run administrator kemudian yes Hai nah apabila tampil seperti ini kita klik no ya temen-temen temen-temen Hai selanjutnya pastikan flashdisk nya benar ya di rufus terbaca e dan di laptop atau komputer kita juga terbaca e ya artinya flashdisk nya sudah benar ya temen-temen selanjutnya kita klik select selanjutnya kita pilih iso windows 7 yang baru saja kita download ya kemudian open selanjutnya pastikan di partisi scheme kita pilih GPT ya karena kita ingin menginstall laptop atau komputer dengan style partisi harddisk atau SSD nya GPT ya Hai selanjutnya kita tinggal klik start kemudian oke selanjutnya kita tunggu saja proses pembuatan bootable flashdisk nya sampai selesai ya Hai nah apabila sudah selesai kita klik close selanjutnya flashdisk nya kita klik selanjutnya evi kita double-klik Hai selanjutnya Microsoft kita double-klik selanjutnya bot kita double-klik selanjutnya selanjutnya kita tekan control kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian kemudian copy selanjutnya flashdisk nya kita klik kembali selanjutnya evi kita double-klik selanjutnya bot kita double-klik selanjutnya kita klik kanan teman-teman kemudian paste terlihat ya teman-teman sudah selesai selanjutnya flashdisk nya kita klik kembali selanjutnya source kita double-klik selanjutnya kita scroll kebawah kita cari install.wim ya setelah ketemu kita klik kemudian kita klik kanan kemudian 7-sip kemudian buka r-sip nah apabila kita ingin menginstall Windows 7 home basic kita buka folder 1 ya apabila kita ingin menginstall Windows 7 home premium kita buka folder 2 ya apabila kita ingin menginstall Windows 7 professional kita buka folder 3 ya apabila kita ingin menginstall Windows 7 ultimate kita buka folder 4 ya nah karena disini saya akan menginstall Windows 7 professional maka folder 3 akan saya buka ya teman-teman caranya double-klik selanjutnya Windows kita double-klik selanjutnya bot kita double-klik selanjutnya evi kita double-klik selanjutnya kita scroll kebawah kita cari botmgfw.evi ya setelah ketemu kita klik kemudian ekstrak selanjutnya lokasi ekstraknya kita ganti ya teman-teman caranya kita klik selanjutnya di flash disk kita klik kita klik evi kemudian bot kemudian ok kemudian ok nah untuk lebih jelasnya lokasinya disini ya teman-teman e ini merupakan flash disk kita ya kemudian ok selanjutnya selanjutnya 7 chip kita close selanjutnya flash disk nya kita klik kembali selanjutnya evi kita double-klik selanjutnya bot kita double-klik terlihat ya teman-teman botmgfw.evi yang baru saja kita ekstrak sudah ada ya selanjutnya kita rename botx64.evi caranya kita klik kemudian kita klik kanan kemudian rename selanjutnya ganti nama botx64.evi selanjutnya klik saja di dalam folder selanjutnya botmgfw.evi selanjutnya kita rename ya teman-teman caranya kita klik kemudian kita klik kanan kemudian rename selanjutnya ganti nama botx64.evi selanjutnya klik saja di dalam folder terlihat ya teman-teman sudah ter rename menjadi botx64.evi selanjutnya flashdisk nya kita klik kembali sampai sini botable flashdisk Windows 7 sudah support UV dan siap kita gunakan untuk menginstall laptop atau komputer dengan target partisi harddisk atau ssd-nya gpt ya selanjutnya flashdisk nya kita ejek kita klik ejek terlihat ya teman-teman flashdisk sudah ter ejek selanjutnya teman-teman silahkan gunakan botable flashdisk ini untuk menginstall laptop atau komputer ya untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini sekian ya teman-teman cara membuat botable flashdisk Windows 7 dengan mode UV dengan target partisi style-nya gpt semoga bermanfaat akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati se angk selamat menikmati